Terima kasih rekan Dharma pendengar dimanapun Anda berada Saya berada di Pendok Pogupati Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tepatnya di Desa Senebuk Yang mana saat ini juga kita tahu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Terus menggelontorkan dana sebesar 33 miliar Untuk dalam mensejahterakan dan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Barat sendiri Salah satunya seperti beberapa program Pemerintah Kabupaten sendiri Untuk mengedepankan insentif para tim medis Dan mengedepankan para mahasiswa yang tidak pulang Dari luar Kabupaten Aceh Barat Untuk memasuki kembali di Kabupaten Aceh Barat Saat ini saya sudah bersama Bapak Haji Ramliwi MBS Yaitu Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak, selamat siang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak, ini bagaimana dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri Dalam penanganan COVID-19 di Aceh Barat sendiri ini Pak? Ya, yang pertama perlu kita ingatkan pada sebuah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Khususnya masyarakat Aceh Barat Bahwa Corona itulah sebuah bencana Yang diberikan oleh Allah Sebagai cobaan dan peringatan untuk umat Karena kita hidup ini kan menjalankan ketentuan Allah Dan yang dapat merubah sebuah ketentuan Allah Dan doa dan ikhtiar Untuk itu Saya berharap oleh seluruh masyarakat Aceh Barat Jangan terlalu panik Santai saja Karena kita hidup ini menjalankan ketentuan Apapun yang Allah berikan kepada kita Yang tidak pernah kita minta Tentunya itu keurusan Allah Kembalikanlah kepada Allah Carilah Allah dimanapun kita berada Memang selama ini mungkin Dilarang kita berkerumun Dilarang kita untuk sholat berjamaah Itu hal yang biasa Yang kita tidak dapat adalah Pahala berjamaah Tapi kita mari bersolat Atau melakukan zikir Di rumah kita masing-masing Hiasilah rumah kita Dengan baca Al-Quran Dengan berzikir Karena kita masih ada sesuatu Apalagi Itu adalah ajaran Allah Ajaran Rasulullah Kita tidak boleh berzara Yang penting kita ada Di tingkat baik untuk ibadah Kedua Allah SWT Kemudian dalam masalah Dalam masalah Pendanganan Covid ini Ada beberapa tahapan Yang kita lakukan Yang pertama terlebih Kita bentuk posko-posko Ada posko perbatasan Ada posko kampung Ada posko kecamatan Dan ada tempat isolasi Persiapan-persiapan Untuk masyarakat yang terkena Namun Alhamdulillah Sampai sekarang Belumlah rakyat Aceh Barat Yang terkena Virus Corona ini Kita harapkan Memang jauh dari kita Tapi kalau untuk ODP sendiri Ada Pak di Aceh Barat Pak ODP ada Ada beberapa orang Ada tujuh orang Yang sudah Masuk ODP Insya Allah Itu pun Sudah Sudah sembuh Mereka Mungkin demam-demam biasa Memang itu mungkin Hari ini kan Semacam Musim durian jatuh Jatuh kelapa pun Bunginan durian Padahal panah-panah biasa Udah Udah Corona Udah kenapa Kenapa Kena drama Padahal kalau kita kembali Kemudian Allah Tidak masalah Ya siapa-siapa Santai-santai saja Kemudian tahapan-tahapan berikutnya Setelah itu Kita sediakan dana Untuk Penanganan ini Dana yang disediakan itu Semuanya diperuntukkan Untuk Masyarakat Mungkin hanya sedikit Semacam Organisasi Dan para-para progas Medis Dan Jaga-jaga Makan minum Di posko-posko Dan antar timpul Kalau ada Pasien-pasien Ataupun orang-orang Yang pulang dari luar negeri Pulang dari Perantauan Itu kita jemput mereka Kita ingatkan mereka Jadi Dana ini Yang kita sediakan ini Yang pertama sekali Kita beli alat-alat Itu bisa dilihat Di website nanti Nanti bagi masyarakat Yang masih penasaran Atau kabur Ke mana Buat uang Muli uang Lakyat itu Itu kita bisa cek Di website Nanti di website Ada Ada sebagian Yang kita usulkan Beli alat-alat Persiapan Untuk dokter Untuk obat Untuk masker Tapi sampai sekarang Bukan saya Bukan kita Aceh Barat saja Seluruh kabupaten Malah dunia Sekarang tidak ada Tidak ada alat Stop masker Tidak ada Semua Hanya kita baru dapat Entah 20 Baju saja Baru 20 APD Baru 20 setel Guna alat penukur Panas Sangat sedikit Kenapa Semuanya minta Orang-orang mencari Jadi mungkin Inilah Keterbenturan Yang kita Mungkin Kemacara Masyarakat Aceh Barat Belum kita bagi Hanya baru sebagian Yang dapat Kita bagi kemarin Asal datang Langsung kita bagi Asal datang Kita langsung Lantang bagi Ini kan sejauh ini Pemerintah Indonesia Sendiri Pemerintah Indonesia Sendiri Menganjurkan Kita memakai Masker kain Dari pemerintah Aceh Barat sendiri Ada tidak Regulasi Yang ingin Memberikan Masker kain ini Dibagikan secara gratis Kepada Warga Aceh Barat sendiri Kita sudah pesan Sudah pesan Tapi belum ada barang Sudah pesan Kemarin sudah Saya tugaskan Kepala Dinas Coba cari Dimana Semuanya sudah Di Kadang-kadang Bisa-bisa kita kirim Seribu Kalau seribu Kita sangat tanggung Kita mau bagi Mungkin Setulahan ribu Atau seratus ribu Terkenal Ini stok barangnya Karena tidak ada Sulit sekali Kita cari Barang-barang itu Yang anehnya Ada kadang-kadang Mengilinam Ditawarkan Buda kita Oleh agen-agensi Dengan harga Yang begitu mahal Jadi kan Standarnya Berarti memang Memapatkan kondisi Dari para agensi ini Itu yang Yang kita Yang kita Ada Orang memancing Di hari Keu Ini pak Ini kan menjelang Bulan puasa ini pak Ada beberapa Mahasiswa kita Yang masih di luar Kabupaten Aceh Barat Ada gak langkah Tepat yang dilakukan Dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat Sendiri Untuk memberikan Penanganan Dana Khususnya Pembagian dana Bagi yang Mahasiswa yang tidak Kembali ke Melabuh Atau Kabupaten Aceh Barat Kita sudah mengingatkan Dana untuk mereka 300 ribu Per orang Nanti mereka Dengan ceratan Ambil surat keterangan Dari RW Dan RT Tempat mereka Dibisili bahwa Mereka tidak pulang Ke daerah Dan Dinepilkan Dengan adan KTM Dan serta Surat Keterangan Pembayaran SPP Yang terakhir Yang terakhir Protokopi Terus Dengan nomor rekening Itu langsung Mereka kita transfer Sekarang Kalau memang Yang sudah mengusulkan Yang penting mereka Nyaman disana Itu berkasnya Nanti akan dikirimkan Kemana pak Langsung di email Kan ada Langsung di email Ke email Satgas COVID-19 Ke COVID-19 Boleh Nanti ke Humas boleh Atau ke Bacawara Nanti ada Tentuan Kriteria tertentu Nasar teknis Kemudian nanti Kalau ada Lockdown Juga untuk Seluruh masyarakat Kebaran Kita sudah Sediakan dana 6,8 miliar Untuk Itu Apabila terjadi Lockdown Sementara bagi Orang-orang yang Sudah Di Karangtina Itu Sudah kita bagikan Sekarang Kita bagikan Sekarang Insya Allah Tidak membebani Mereka Kemudian Terusnya Kita sudah Panggil Ketik-ketik Semua-sama Semua kemarin Agar Dalam Penanganan ini Menganggarkan Danarisa itu Untuk Penanganan Atau Menanggulangi Kebeban masyarakat Yang ada Di Periksaan Yang ada Masing-masing Pak Ini kan Kemarin Pemerintah Provinsi Aceh Mencabut Tentang Aturan Jamalang Menurut Bapak sendiri Bagaimana sih Pemberlakuan Jamalang Di Aceh Ketika itu Dicabut Efektif Atau Tidak Bagi kita Di Aceh Barat Ini Saya rasa Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Maksudnya Cabut Boleh Tidak cabut Boleh Tapi Masyarakat Masih 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 Santai Sekali Saya lihat Sekolah Salat Di Masjid 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 Penuh Kita Tidak Bisa Sudah Kita Menghimbau Agar Duduk Jangan-jarang Di warung Juga Begitu Di tempat Pariwisata Juga Begitu Namun Kadang-kadang Inilah Namanya Masyarakat Mungkin Ingin Bebas Ingin Bersa Tapi Insyaallah Mudah-mudahan Masyarakat Perlu Kehati-hatian Saja Jangan Sampai Aceh Barat Terjadi Kak Suis Pertama Dianggap-anggap Menteng Akhirnya Begitu Mudah Berapa Besar Cuma Penuh Kehati-hatian Menjaga Pola Hidup Bersih Jangan Sering Cuci Tangan Kemudian Duduk Jauh Satu Terus Jangan Sering Berjabat Tangan Dan Jangan Jabat Tangan Dengan Orang-orang Pendatang Dan Kalau Ada Pendatang Atau Anak-anak Mahaswa Yang Pulang Dari Jakarta Yang Pulang Dari Mana-mana Terus Kita Berikan Informasi Kepada Pekesmas Kita Langsung Memeriksa Mereka Kenapa Gara Satu Orang Bisa Hancur Orang-orang Lain Jangan Gara-gara Nilai Siti Menjaga Hidup Hidup Pola Bersih Yang Kedua Jangan Hindari Di Depat Kerumunan Yang Ketiga Apabila Kita Berjalan Pakailah Masker Dan Jangan Berjabat Tangan Dengan Orang-orang Yang Belum Pernah Kenal Apalagi Dengan Tamu-tamu Yang Belum Pernah Kita Kenal Terus Jangan Merasa Gelisah Jangan Merasa Gelisah Dengan Berbagai Hal Isu-isu Dan Jangan Buat Poprakasi Jangan Buat Poprakasi Jangan Bebankan Rakyat Dengan Poprakasi Kita Dosa Dengan Allah Karena Jangan Kedalam Kadaan Gini Cobaan Jangan Sampai Kita Menjadi Apa Bertambah Beban Menambah Stress Karena Penyakit Corona Ini Pun Kalau Kita Menurut Kita Lihat Dia Bisa Masuk Walaupun Manusia Itu Imun Imun Tinggi Tapi Kalau Stress Ini Ada Dia Masuk Istilahnya Seperti Komplikasi Jangan Masuk Kedalam Rakyat Stress Jangan Bikin Orang Lagi Stress Dan Kepada Macar Petani Sesuai Instruksi Saya Kepada Peracaman Petani Agar Turun Kesewah Semuanya Menanam Padi Dan Kerja Masing-Masing Kalau Kita Sebagai Profesi Tani Pekebun Terus Kesana Apalagi Mungkin Corona Ini Kita Harapkan Cepat Selesai Amin 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 Nanti Hendak Allah Tahunan Membilang Apalah Jadi Sekurang-kurangnya Kita Ada Tetap Makan Di rumah Ada Padilah Di rumah Terima kasih Pak Bupati Telah Wancara Singkat Bersama Kami Pada Siang Hari Ini Saya Padil Tarmizi Dari Pendokor Bupati Kabupaten Aceh Barat Kembali Bersama Anda Di Studio Pro 1 RR Melapok